Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Cek Guer. Kesempatan kali ini saya akan membuat petulau pandan, dengan perasa dan pewarna alami dari daun pandan wangi dan daun pandan suci. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang super enak, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Pertama kali saya akan membuat saus kincang gula merah. 200 gram gula merah kualitas istimewa akan saya rebus bersama 1000 ml santan. Saya tambahkan 2 lembar daun pandan yang saya ikat simpul. Saya tambahkan 1,4 sendok teh garam, atau teman-teman bisa menyesuaikan selera. Kita rebus sambil diaduk-aduk. Untuk awal perbusan bisa menggunakan api sedang cenderung besar. Kita masak sampai gula larut dan santan mendidih. Menjelang mendidih, kita bisa kecilkan api. Kita masak sambil diaduk-aduk sampai santan mendidih. Setelah santan mendidih seperti ini, segera matikan api. Kita lanjutkan mengaduk larutan gula dan santan ini sampai uat panasnya berkurang. Ini bertujuan menjaga santan tidak pecah. Siapkan wajan bersih dan masukkan 300 gram tepung beras. Tambahkan 1,4 sendok teh garam atau sesuaikan selera. 150 ml sari daun pandan. Untuk air pandan ini teman-teman ya, saya buat dari 15 lembar daun pandan wangi dan 15 lembar daun pandan suci yang saya blender dengan 200 ml air dan menghasilkan 150 ml sari daun pandan. Tambahkan 500 ml santan sambil diaduk-aduk. Lanjutkan mengaduk adonan sampai semua bahan bercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah dipastikan semua adonan sudah bercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Kita masak adonan sampai nanti mengental dan matang sempurna. Pada awal memasak, kita bisa menggunakan api sedang cenderung besar. Masak adonan sambil terus diaduk-aduk. Ketika adonan mulai mendidih dan mengental seperti ini, kita kecilkan api. Lanjutkan memasak dengan api kecil sambil diaduk-aduk. Sekarang adonan mulai kalis. Setelah adonan matang dan kalis, serta licin seperti ini, kita cukupkan memasaknya. Kita pindahkan adonan ke wadah lain. Selagi panas, kita langsung tambahkan 100 gram tepung tapioca. Kita aduk-aduk sampai tepung tapioca ini bercampur dengan adonan. Karena kondisi adonan masih sangat panas, ini saya aduk menggunakan spatula. Setelah dirasa adonan cukup nyaman diuleni dengan menggunakan tangan, ini saya lanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan. Kita uleni sampai menghasilkan adonan yang kalis dan licin. Tekstur akhir setelah adonan diuleni seperti ini, teman-teman ya. Ini sangat lembut dan juga licin. Kita siapkan cetakannya dan diolesi dengan minyak, supaya nanti ketika digunakan untuk mencetak petulo, tidak akan lengket pada cetakan. Untuk cetakan ini, teman-teman, saya menggunakan cetakan petulo yang biasa saya gunakan untuk mencetak petulo roll atau petulo rambut. Ambil adonan secukupnya, dan jangan lupa adonan yang masih tersisa kita tutup menggunakan kain bersih supaya tidak cepat kering. Kita isi penuh cetakan dengan adonan. Untuk mencetak petulo, tinggal kita menekan gagang cetakan. Seperti ini, teman-teman ya. Adonan yang keluar, kita bisa rapikan. Kita ambil dengan menggunakan bantuan sepatula, dan kita letakkan di atas daun bersih yang sudah dioles dengan sedikit minyak. Seperti ini, teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk mencetaknya. Besar, kecil, ataupun tinggi lebar kue petulo yang kita buat bisa kita sesuaikan. Untuk menghasilkan petulo yang lebih lebar, ataupun lebih besar, kalian bisa mencetaknya dengan cara seperti ini. Kita tekan cetakan secara terbalik. Dan kue petulo yang dihasilkan akan lebih lebar dan lebih besar. Petulo siap untuk dikukus. Kita kukus petulo di panci yang sudah kita didihkan airnya. Jangan lupa jika teman-teman menggunakan tutup panci datar, alasi tutup panci dengan kain bersih. Setelah kurang lebih di 8 menit, petulo sudah matang. Hmm, aromanya sangat harum, teman-teman ya. Ketika tutup panci dibuka, tercium aroma khas dari daun pandan wangi dan daun pandan cuci. Kita lanjutkan mengukus kue petulo sampai habis. Dan dalam proses pengukusan ini, teman-teman ya, kita tidak perlu buka tutup panci. Karena dengan perbandingan tepung beras dan tepung tapioca yang tepat, kita tidak perlu khawatir kue akan melebir. Petulo yang kita angkat, langsung kita tutup dengan kain bersih, supaya permukaan luar petulo tetap lembat dan basah, tidak kering terkena udara luar. Dan inilah petulo yang kita hasilkan, teman-teman ya. Warnanya sangat cantik. Bentuknya juga kokoh, tidak melebir. Teksturnya ini lentur, lembat, dan serat yang terbentuk juga masih kokoh, tidak melebir. Ketika dipotong seperti ini, teksturnya terasa kenyal, tetapi sama sekali tidak alot. Tetap empuk, teman-teman ya. Sekarang saatnya mencicipi petulo pandan. Kita bisa menikmati petulo pandan ini dengan saus kincang gula merah yang sudah kita siapkan. Bismillah. Hmm, untuk rasanya ini teman-teman ya, betul-betul enak. Ada rasa khas dari daun pandan suji. Aroma dari daun pandan wangi berpadu dengan saus kincang gula merah semakin menambah, petulo ini terasa sangat enak. Dan jika teman-teman ingin menjadikannya sebagai ide jualan, kalian bisa mengemasnya dengan wadah tin well seperti ini. Sertakan saus kincang gula merah. Supaya semakin menarik, kita bisa menempelkan stiker. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalian juga bisa menambahkan sendok pada kemasan. Ini akan semakin menarik konsumen. Karena sangat praktis, tinggal menikmati. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sangat cantik, rapi, juga higienis. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.